Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Empu Tasbeh Manual Channel yang selalu mendokumentasikan sebuah proses Pembuatan Tasbeh, Gelang, Pipa Rokok, Kalung Dan lain-lain Dokumentasi untuk para pembeli dari Empu Tasbeh Manual Dengan tujuan supaya pembeli mengetahui Bagaimana prosesnya, bahannya, dan hasil akhirnya Untuk kali ini Empu Tasbeh Manual akan mendokumentasikan Sebuah proses pembuatan Tasbeh Orderan dari Bapak Amir Gendut di Pulau Kadung Beliau mesan Tasbeh 33 dengan putiran 10 mm Dari Gali Asam Pokoknya ikuti proses pembuatan Tasbehnya Ini adalah bahan yang akan saya gunakan Untuk proses pembuatan Tasbeh Orderan dari Bapak Amir Gendut yang ada di Pulau Kadung Beliau mesan Tasbeh Gali Asam Dengan putiran 10 mm Pokoknya ikuti proses yang pertama Yaitu untuk proses cetak putiran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah hasil dari proses cetak putirannya Dan ini bekas cetakannya dan serbuknya Masuk proses berikutnya yaitu untuk penyekuran putiran Ini putiran dari hasil cetak putiran tadi Ini masih agak kasar Jadi perlu diberhalus Supaya pas pengamplasannya itu lebih cepat dan lebih maksimal Pokoknya ikuti proses untuk penyempurnaan putiran Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya yaitu untuk proses sangling putiran atau menggilatkan putiran, ini adalah putiran hasil dari proses pengamplasan tadi, kemudian digilatkan atau disangling menggunakan bambu hitam atau bambu golong. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!